Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelku Excel Nyser Nah pada video kali ini Kita akan membahas tentang Input output pada bahasa sih Nah seperti apa sih Programnya dan gimana Cara ngodingnya Oke langsung aja kita ke programnya Oke kita lanjut ke demonstrasi Program pada bahasa sih Tentang input output Nah sebelum masuk ke program Input outputnya saya ada Tiga program Gets dan saya ingin mencontohkan Dan ingin memberitahu bedanya Dimana oke yang pertama itu Ada gc Nah disini seperti yang saya Bilang pada video sebelumnya Untuk bahasa sih Itu Pada awal program itu kita Deklarasikan library nya Dulu perpustakaan sintaknya Dulu nah disini ada include Stdio.h Itu untuk input output Nah kemudian ada include Conio Nah ini Conio ini Yang menanggungi si Gets nya Oke langsung Nah disini kita masuk ke Int mine Nah ini adalah main programnya Nah kenapa Int mine Karena Program yang akan kita buat itu Bersifat input output Integer main Nah Kalau kita menggunakan integer main Maka harus ada return 0 Jadi Ketika kita sudah Men Eksekusi program Maka nilainya akan berulang Jadi 0 Ketika dijalankan kembali Jadi nilainya tidak tersimpan Seperti itu Nah kemudian disini kita Deklarasikan Tipe data Yang akan kita gunakan Nah disini Saya menggunakan Tipe data char Karena Bersifat karakter Nah kemudian disini ada Clear screen Yang biasa untuk Menghapus Layar Terlebih dahulu Sebelum program menjalan Nah kemudian ada Print app Nah disini Untuk menampilkan Masukkan sebuah Karakter Nah setelah ini tampil Maka Kita disuruh input Ketika kita Menginput data Atau Kata atau huruf Nah nanti akan disimpan Di variable Karak Nah ini Gets ini Berfungsi untuk Menjadikan variable karak Ini Untuk menampung Nilai Dari Print f ini Nah kemudian akan Berlanjut ke Print f lagi Print f Karakternya adalah Persen c Kemudian akan dipanggil Karak Nah maksudnya apa Ini Akan menampilkan Hasil Inputan kita Namun Pada Slash n ini Ini berguna untuk Di Line baru Jadi gak akan Nyambung dengan Line 7 ini Gitu Nah Terus Fungsinya Persen c Nah untuk Persen c ini Ini adalah Kode format Dari tipe data Car Jadi Kalau teman-teman Pakai tipe data Car Tapi tidak Menggunakan Persen c Tapi kalian Memanggil Isi dari Variable Kalian Nah ini Gak akan Muncul Jadi Isinya Hanya blank Nah jadi Teman-teman harus Menggunakan Persen c Begitu juga Untuk Misalkan Integer Nah Misalkan Integer disini Nah berarti Disini Persen i Kayak gitu Kemudian Masuk ke Return 0 Nah Oke gak usah Berlama-lama Kita langsung Compile Dan run Masukkan Sebuah Karakter H Nah Ini Ketika saya Masukkan H Maka Langsung Keluar Karakternya Adalah Ya itu Untuk Gc Gitu Nah selanjutnya Ada gate Nah disini Sama Awal programnya Itu Menggunakan Include Atau Header File Untuk Library Sintaks Pada Bahasa Kemudian Masuk ke Main Programnya Ini Intem Main Seperti yang Saya Jelaskan Pada Gc Ini Kemudian Kita Deklarasikan Tipe Datanya Dan Maksimal Karakternya Itu Berapa Nah Kemudian Masuk ke Printf Masukkan Kalimat Kita Nanti Masukkan Kalimat Apa Bebas Nah Kemudian Ini Ada Scan F Nah Pada Scan F Ini Kita Menggunakan %S Yang Dimana Ini Adalah Kode Format Untuk String Karena Kita Menggunakan Scan F Nah Kemudian Sini Ada Simbol Dan Kemudian Variable N Nah Kemudian Kita Masuk ke Gauge Gauge Ini Fungsinya Untuk Menampung Dan Begitu Juga Untuk Scan F Kemudian Kita Masuk ke Print F Nah Disini Berarti Ini Maksudnya Adalah Lengkap Atau Line Baru Sebanyak Dua Kali Dari Masukan Kalimat Seperti Itu Kemudian Kita Panggil Juga %S Untuk Menampilkan Isi Dari Variable N Seperti Yang Saya Bilang Ini Juga Sama Kalau Tidak Pakai Persenan Ini Maka Isi Dari Variable Itu Juga Tidak Akan Muncul Begitupun Juga Untuk Slash N Ini Kalau Kita Tidak Pakai Atau Tidak Menggunakan Slash N Ini Maka Nanti Ini Akan Sederet Atau Nyambung Dengan Masukan Kalimat Ini Oke Kita Coba Saja Nah Masukan Kalimat Semisal Unif Gunadharma Nah Ini kan Masih Kedip-kedip Karena Kita Pada Gauge Ini Menggunakan Simbol Dan Kemudian Variable N Fungsinya Untuk Menunggu Dulu Misal Kita Ada Inputan Lagi Masukin Kalau Enggak Yaudah Jadi Bisa Di Enter Kalau Enggak Ada Enter Nah Maka Ini Hasil Input Itu Ada Dua Jarak Lain Karena Kita Menggunakan Slash N Dua Kali Gitu Nah Kenapa Ini Tidak Muncul Karena Kita Menggunakan Gates Untuk Gates Ini Dia Berupa Kalimat Namun Tidak Bisa Membaca Spasi Bisanya Menggunakan Apa Namanya Underline Kita Coba Masukkan Kalimat Unif Gundar Jadi Ini Untuk Gates Dia Mencetak Kalimat Namun Harus Menggunakan Underline Atau Garis Bawah Jadi Kalau Gates C Ini Untuk Hanya Satu Karakter Atau Satu Huruf Untuk Gates Itu Untuk Menampilkan Kalimat Namun Menggunakan Garis Bawah Atau Underline Nah Kemudian Disini Ada Gates Awalnya Sama Kita Menggunakan Header File Terlebih Dahulu Kemudian Masuk Ke Mine Program Disini Ada Intimine Kemudian Tipe data Char pada Variable N Sebanyak Maksimal 20 Karakter Kemudian Print F Masukkan Kalimat Nah Disini Kita Menggunakan Gates Untuk Menampilkan Kalimat Nah Gates Variable N Jadi Pada Variable N Ini Menggunakan Conio Atau Input Output Gets Kemudian Masuk Ke Print F Disini Sama Kayak Program Yang Sebelumnya Oke Langsung Kita Running Nah Masukkan Kalimat Tadi kan Kalau yang Gates Itu Menggunakan Garis Bawah Atau Underline Nah Kalau di Gates Ini Tidak Tidak Usah Unif Gunaderma Nah Ini Dia Tidak Perlu Menggunakan Underline Nah Jadi Itu Dia Perbedaan Dari Gates C Gates Dan Gates Nah Jadi Untuk Gates Ini Untuk Menampilkan Satu Karakter Saja Dan Kemudian Untuk Gates Itu Untuk Menampilkan Kalimat Namun Menggunakan Underline Garis Bawah Dan Ketika Setelah Input Itu Ada Jedak Untuk Menampilkan Output Karena Menggunakan Dan N Kemudian Untuk Gates Itu Untuk Menampilkan Sebuah Kalimat Tanpa Menggunakan Underline Oke Langsung Ada Langsung Saja Contoh Contoh Sini Saya Membuat Program Input Nama Nah Disini Menggunakan Header File Stdio Saja Karena Untuk Input Nama Kemudian Output Nggak Ada Macem-macem Kemudian Int Main Kemudian Tipe Data Nama Itu Menggunakan Char Maksimal Karakternya Adalah 25 Ini Optional Aja Sesuai Dengan Kebutuhan Kemudian Print F Masukkan Nama Nah Setelah Kita Melihat Munculnya Masukkan Nama Ini Maka Kita Bisa Menginput Karena Menggunakan Skenf Ini Tak Lupa Kita Menggunakan Screen S Screen Maaf Persen S Persen S Kemudian Kita Lanjut Dengan Dan Nama Print F Print F Nah Kita Disini Menggunakan S N Karena Biar Biar Rapih Pada Output Program Oke Langsung Jadi Kita Compile Terus Kita Masukkan Masukkan Nama Excel Nah Berjalan Halo Excel Selamat Belajar Bahasa Sia Nah Ini Adalah Contoh Program Input Output Hanya Untuk Menampilkan Nama Seperti Itu Nah Kemudian Terakhir Disini Saya Ada Program Kalkulator Yang Sudah Dibentuk Dengan Input Nya Tapi Output Nya Itu Akan Muncul Dengan Sendirinya Jadi Kita Disini Gak Pake Menu Jadi Misal Kita Pengen Pertambahan Aja Ya Gak Bisa Karena Disini Beru Input Output Nanti Kalau Ingin Menggunakan Menu Itu Di Pertemuan Selanjutnya Video Selanjutnya Oke Disini Menggunakan Include St Dio D.h Kemudian Kita Menggunakan Integer Main Karena Kita Mendeklarasikan Variable Menggunakan Tipe data Integer Karena Ini Berupa Angka Kalau Teman-teman Ingin Menggunakan Float Silahkan Pake Float Atau Integer Silahkan Karena Ini Hanya Mendemonstrasikan Jadi Saya Menggunakan Integer Saja Kemudian Print Print F Slash N Slash N Nah Ini Saya Menggunakan Ini Karena Untuk Biar Rapih Dari Output Jadi Ini Tidak Akan Berdekatan Dengan Textbar Kayak Di Atas Ketika Di CMD Kemudian Print F Selamat Datang Di Palkulator Sederhana Nah Ini Adalah Kata Sambutan Kemudian Slash N Slash N Nah Ini Untuk Memberi Line Baru Untuk Masuk Ke Input Angka Dideklarasikan Scan F Kemudian Menggunakan Persen I Kemudian Setelah Kita Input Pada Angka 1 Maka Selanjutnya Ada Print F Angka 2 Nah Ini Sama Kayak Angka 1 Kita Bisa Menginput Angka Atau Data Angka Karena Sudah Ada Scan F Menggunakan Persen Persen Code Format Sesuai Tipe Data Yang Kita Gunakan Nah Kemudian Ini Slash Untuk Memberi Jarak Dari Input Angka Pada Output Nah Disini Ini adalah Rumus Rumus Kalkulator Sederhananya Ada Tam Kur Kal Bak Nah Sini Tambah Tambahan Perkurangan Perkalian Pembagian Nah Untuk Aritematikanya Itu Sama Seperti Pada Umumnya Tambah Kurang Kali Dan Bagi Nah Kemudian Ketika Sudah Membuat Input Dan Perumusannya Maka Masuk Kepercetakannya Atau Outputnya Nah Disini Print F Persen I Plus Persen I Sama Dalam Persen I Slash N Nah Disini Kenapa Persen I Persen I Persen I Karena Ini Untuk Menampung Dan Menawungi Pada Variable Angka 1 Angka 2 Dan Tambah Nah Kalau Kita Tidak Pakai Persen I Nah Ini Tidak Akan Muncul Jadi Hasilnya Akan Blank Seperti Itu Nah Jadi Persen I Yang Pertama Ini Untuk Variable Angka 1 Nah Kemudian Untuk Persen I Yang Kedua Ini Untuk Menampung Nilai Dari Variable Angka 2 Nah Untuk Yang Persen I Ketiga Atau Yang Terakhir Ini Untuk Menampung Nilai Dari Variable Tambah Nah Begitupun Juga Untuk Yang Kurang Kali Bagi Nah Seperti Apa Hasil Programnya Kita Eksekusi Langsung Nah Ini Tadi Kan Saya Bilang Sini Saya Mengundang Selesai Selesai Untuk Memberi Jarak Antara Bagian Atas Ini Dengan Selamat Datang Nah Ini Hasil Begitupun Juga Untuk Selesai Selesai Yang Ada Di Terakhir Kalimat Pada Sederhana Nah Masukkan Angka 1 Misal 8 Angka 2 4 Nah Ini Hasil 8 Plus 4 Sambil 12 8 Plus Ya Seperti Itu Oh Ya Maaf Ini Kenapa Plus Karena Belum Saya Ubah Disini Oke Kita Ubah Dulu Maaf Ada Kesalahan Nah Kemudian Setelah Kita Ubah Kita Eksekusi Kembali 8 4 Nah Ini Baru Benar Karena Tadi Penampilannya Salah Ini Outputnya Nah Ini kan Pakai Persen Persen I Misal Tidak Menggunakan Persen I Itu Hasilnya Gimana Sih Oke Kita Coba Kita Bereksperimen Kita Tidak Pakai Persen I Namun Langsung Slash N Apa Hasilnya Hasilnya Kita Cek Jadi Kalau Teman Teman Lupa Jadi Kalau Teman Teman Lupa Menggunakan Persen I Maka Hasilnya Seperti Ini Walaupun Kita Sudah Mendeklarasikan Angka 1 Angka 2 Tam Maka Ya Tidak Akan Muncul Perumusannya Untuk Outputnya Begitupun Juga Untuk Program Sebelumnya Kalau Kita Tidak Menggunakan Persen Tipe Data Atau Kode Format Maka Variable Yang Sudah Tersimpan Tidak Akan Muncul Ketika Keluar Pada Output Programnya Seperti Itu Oke Cukup Sekian Video Input Output Pada Bahasa Sisi Kali Ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Bermanfaatuh